Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel kisah warganet Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Pembalasan bayi yang digugurkan Cerita ini ditulis oleh Naila Nurfajri Ramadhani Tau selama-lama kita ke ceritanya Sebenarnya di desa saya banyak sekali bahkan pernah terjadi kejadian Yang aneh berkali-kali di desa ini Sampai satu kejadian menggembarkan seluruh kampung Tetangga saya sebut saja namanya Sakri sebagai suami Almarhum Pin sebagai ibu Fadil sebagai anak pertama Dan Diki sebagai adiknya Awal mulanya dulu ibu Fadil belum menikah Namun ia sudah mengandung kakak Fadil Kandungannya belum begitu besar Sehingga warga tak merasa curiga Entah bagaimana ibunya itu bisa mengandung Tak perlu saya ceritakan Yang jelas Sakri itu adalah ayah dari bayi itu Awalnya ibunya tak mengetahui Bahwa dirinya sedang hamil Hingga suatu saat Ibunya kepingin sekali Memakan mangga muda Yang masih ranum Lalu ibunya pergi ke penjual buah Untuk mencarinya Dengan menggunakan motor Dan akhirnya di jalan Ia bertemu Sakri Ayah sang bayi Mau kemana Ayo aku antar Ketukang buah Beli mangga Gak usah mas Saya bawa motor sendiri Jawab ibu Fadil Kepada kekasihnya itu Namun kekasihnya Mengikutinya dari belakang Sampai ibunya Sampai di tempat yang dituju Bu Mangganya berapa 15 ribu per kilo Sahut penjualnya Bungkusin ya bu Ibu Fadil lalu mengeluarkan uang Dari dompetnya Ketika hendak membayar Sakri lebih dulu Memberikan uang 20 ribuan Kepada penjual mangga itu Nih bu Kembaliannya ambil aja Ujar Sakri Makasih ya mas Semoga rumah tangga kalian bahagia Sahut si penjual itu Padahal kedua kekasih tadi Belum menikah Mereka lalu tersenyum malu-malu di jalan Sambil bercakap-cakap Sepeda motor keduanya Diarahkan berdampingan Seperti jalan ini milik mereka berdua Lainnya ngontrak Kamu beli mangga buat siapa? Tanya Sakri Aku mas Tiba-tiba pengen makan mangga Balas Ibu Fadil Dengan menjulurkan lidahnya Seperti tak sabar Ingin segera memakannya Lalu Sakri curiga Apa mungkin Kekasihnya itu hamil Sakri pun mengajaknya Untuk ke apotik Membeli alat tes kehamilan Nih sekarang ikut aku sebentar ya Ajak Sakri Kemana? Buat apa alat ini? Tanya Ibu Fadil kebingungan Udah Nurut aja Kata Sakri sambil menyuruh kekasihnya Untuk segera menaiki motornya Sakri mengajak kekasihnya Ke rumahnya Kamu ke kamar mandi dulu ya Bawa ini Tes sekalian Kata Sakri Ibu Fadil pun hanya menganggu Setelah dari kamar mandi Ibu Fadil menjadi pucat Lalu menyerahkan tespeknya Kepada Sakri Kamu hamil? Tanya Sakri terkejut Ibu Fadil pun cuma menganggup Dan meneteskan air mata Dari kelopak matanya Kapan kamu mau nikahin aku? Tanya Ibu Fadil Aku siap-siap saja Tapi apa orang tuamu mau Menerimaku Karena aku ini orang miskin Kata Sakri Dari awal Mereka sudah menentang hubungan kita Ujarnya lagi Lalu aku harus apa mas? Tanya Ibu Fadil Sambil menghapus air mata di pipinya Ada satu jalan Yang membuat kita berdua aman Namun ini sangat beresiko Sahut Sakri Apa itu? Balasnya Bayi itu harus kita gugurkan Sakri berucap Sambil melirik perut kekasihnya Apa katamu mas? Ini anakmu Anak kandungmu Apa kamu mau menanggung dosa Yang begitu besar? Karena telah menggugurkan bayi Yang tidak berdosa ini Jelasnya pada Sakri Lantas Aku harus apa? Apa kamu mau Menjadi kuncingan orang kampung Jikalau perutmu itu Semakin mempuncit Ucap Sakri membentak Ibu Fadil pun hanya terdiam Dan terus menangis Sambil memegangi perutnya Ayo kita kesana Sebelum terlambat Ajak Sakri Ibu Fadil pun pasrah Mengikuti apa kemauan kekasihnya Sakri mengajak Ibu Fadil Ke dukun urut Untuk menggugurkan kandungannya Kulonungun Mak Mak Sakri menggedor pintu rumah dukun itu Dukun itu sangat mahir Mengurut orang melahirkan Apalagi Hanya sekedar untuk Menggugurkan kandungannya Sudah banyak sekali pasien Yang telah menggugurkan bayinya disana Namun ya begitu Tempatnya agak jauh Dari kampung halamanku Aku tak perlu menyebutkan namanya Panggil saja Dia mak Hei Ada tamu toh Silahkan masuk Dukun itu keluar membukakan pintu Dan menyuruh pasangan itu masuk Ada apa kemari Apa yang bisa mak bantu Tanyanya Ini mak Anu Ini Sakri kebingungan Antara iya atau tidak Ini anu ini Anu apa leh Yang jelas ngomongnya Balas dukun itu menggoda Anu Mau menggugurkan ini Sambil mengelus perut kekasihnya Oh alah Itu Sini nak Taurut dulu Tak lihat dulu Berapa usia kandunganmu Dukun itu mengajak ibu Fadil Untuk berbaring di ranjang Sudah dua bulan ya Lumayan besar Mungkin cowok Kata dukun itu Yakin mau digugurkan Tanyanya lagi Yang sekarang memperjelas Menambah keadaan Sakri Semakin bingung Anu Nge mak Sahut Sakri Lalu mak itu pun Mengurut perut ibu Fadil Perlahan-lahan Semakin lama Semakin ditekan isi perut itu Ke bawah Aduh mak Sakit mak Sakit sekali Teriak ibu Fadil Sakri yang saat itu Di sampingnya Pindah keluar ke depan Karena tak kuat melihatnya Sebenarnya Sakri ingin Mempertahankan bayinya Namun keadaan Yang memaksanya Tahan duk Sebentar lagi keluar Kata dukun itu Menenangkan Sampai akhirnya Ibu Fadil menjerit panjang Disertai Mengejang Seperti akan Mengeluarkan sesuatu Mak Sakit Dan seonggok daging pun keluar Dari dalam rahimnya Itulah bayi tak berdosa Yang telah dikeluarkannya Secara paksa Sakri kemudian Masuk melungu Melihat seonggok daging Yang berada di kedua tangan Maurut itu Dengan banyak darah Di tangannya Daging yang belum menjadi janin Mata yang belum tercipta Kaki juga tangannya Sakri mengamatinya Begitu detail Dan tiba-tiba Menitikan air mata Seperti air mata penyesalan Namun semua itu Sia-sia Nasi sudah menjadi bubur Ibu Fadil yang tak sadarkan diri Lalu dibangunkan Oleh Sakri Maurut membungkus seonggok daging itu Dengan kain putih Lalu memberikannya Kepada kedua pasangan itu Kubur laini Ini adalah Danai dagingmu Kubur dia Layaknya seorang manusia Yang telah meninggal Pesan Ma Kepada kedua pasangan itu Engge Ma Terima kasih banyak Ucap Sakri Sembari memberikan upahnya Kepada Maurut Hati-hati di jalan Jangan lupa Pesannya Tutur Maurut Lalu pasangan itu pergi Dan Sakri Mengantar kekasihnya pulang Di perjalanan Ibu Fadil merasa ketakutan Dihantui rasa bersalah Karena telah membunuh anaknya Lalu ia tak sengaja Menjatuhkan seonggok daging Yang digendongnya tadi Ke pinggiran jalan Lalu daging itu Masuk ke dalam selokan Ibu Fadil yang kala itu takut Tak berani bilang Ke Sakri Ia takut Akan dimarahi Sesampainya di depan gang Sakri menurunkannya Tak berani menurunkan di depan rumah Takut kalau sampai Orang tuanya tahu Ingat Kubur dia baik-baik Pesan Sakri Kepada kekasihnya Ibu Fadil pun menganggu Namun di hatinya Sangat cemas Lalu ia masuk ke dalam rumah Membersihkan diri Dan mengganti pakaiannya Dengan yang bersih Ibu Fadil pun kepikiran Oleh mayat bayinya Yang jatuh Lalu kemudian Ia mengeluarkan sepeda Dan mencarinya Dimana tempat ia menjatuhkan Darah dagingnya tadi Ia menyusuri sekitar Tepian jalanan Sampai tangannya Diobok-obok Keselokan Namun Naasnya Seenggok daging tadi Tak ditemukan Ibu Fadil berjalan pulang Sambil menuntun motornya Dan menangis pelan Mengapa tadi tak langsung Aku ambil Maafkan ibu Dan ayahmu nak Yang telah berdosa Karena membunuhmu Di sepanjang jalan Ia berbicara sendiri Sambil menyesali Semua perbuatannya Dua tahun pun berlalu Akhirnya Sakri pun memberanikan diri Untuk melamar kekasihnya itu Namun anehnya Orang tua si perempuan Yang dulunya menentang hubungan mereka Kini mendadak Berubah setuju Entah ajian apa Yang dia gunakan Untuk meluluhkan hati Kedua orang tua Kekasihnya itu Tak lama mereka pun Mencari tanggal Yang pas Lalu menikah Pernikahan mereka Terlihat sangat bahagia Hingga suatu hari Ibu Fadil mengandung kembali Yaitu seorang anak laki-laki Yang ganteng Dan ia beri nama Muhammad Fadil Al-Farisi Itulah Fadil Anak dari pasangan Sakri Dan Al-Marhum Bin Seiring berjalannya waktu Fadil tumbuh menjadi seorang anak Yang penurut Soleh Juga berbakti Pada orang tua Ia suka menolong warga Yang ada di kampungnya Kadang membantu Membawakan belanjaan Kadang membantu memberi makan kambing Dan sapi Kadang juga Membantu warga Membersihkan area perkebunan Yang luas Hingga sesuatu terjadi Menimpanya Dan merubah sikap Juga semua perilakunya Siang itu ia pulang Haus Ingin minum Dan kebetulan Perutnya sedang lapar Namun Ibu Fadil sakit Jadi ia memasak agak kesiangan Sedangkan bapaknya Pergi ke sawah Saat membuka tudung saji Fadil terkejut Tak ada makanan di meja Makan itu Bu Apa ini Aku lapar Tapi kenapa Tak ada sedikitpun Makanan buatku Ia mencari ibunya Di dapur Sambil marah-marah Padahal dulu sifatnya Tak pernah seperti itu Sabar nak Ibumu ini sedang sakit Jadi bangun agak kesiangan Ini saja Baru menanak nasi Jawabnya sambil melakukan pekerjaannya Namun nasi tadi Digulingkan Fadil Dan jatuh berjeceran di tanah Ah Dasar ibu tidak berguna Selalu saja mencari-cari alasan Fadil berkata melotot Pada ibunya Sehingga matanya itu Hampir copot Astagfirullah Kenapa dengan Apa yang membuatmu Jadi begini Ibunya kaget Melihat sikap anaknya Berubah kasar Dasar cerewet Kalau tidak cepat-cepat kau masak Ku bunuh kau Ucapnya sambil mengancam Dan memegang pisau di tangan kirinya Lalu bapaknya Datang dan menampar Fadil Begitu keras Sejak kapan orang tuamu Mengajarkanmu tak sopan Kepada orang tua Ujar bapaknya Yang emosi Ketika mengetahui Fadil Membentak ibu kandungnya Siapa kau Berani menamparku Hah Dasar laki tua Tahu diri Fadil mendorong bapaknya Hingga terjatuh Anak kurang Ajar Sini kau Lalu bapak dan anak itu Terlibat perkelahian hebat Sudah cukup Cukup Tak enak bila dilihat Tetangga Ibunya melerai Perkelahian mereka Lalu Fadil keluar Sambil mendobrak pintu Astagfirullah Ibu dan bapaknya Mengelus dada Mengapa sifatnya Jadi seperti itu Tak tahu sopan santun Ibu harus selalu Mengawasi Setiap pergaulannya Agar ia tak salah Memilih teman Ujar sakri Kepada istrinya Biasanya dia tak begitu Namun entahlah pak Apa perlu kita panggilkan ustad Siapa tahu Ada yang menempel di badannya Ajak istri sakri padanya Terserah ibu sajalah Aku capek Mau istirahat Sakri menjawab Dengan nada kesal Karena olah anaknya tadi Hari berganti minggu Minggu berganti bulan Namun tetap saja Sifat anak itu Seperti itu Kasar Hurakan Awur-awuran Tak tahu tata kerama Dan dulunya yang suka Menolong warga Kini ia menjadi pemalak Setiap warga yang berjualan Harus menyetorkan hasilnya padanya Lalu uangnya dibuat judi Dan mabuk-mabukan Ibunya pun tak kuat Melihat kelakuannya Setiap hari Lalu ia memutuskan Ke rumah ustad Untuk mencari bantuan Dan menyembuhkan Padil Anaknya Ibunya yang kala itu Diponceng bapak Padil Berjalan menuju Desa seberang Konon di desa itu Ada seorang ustad Yang mampu menyembuhkan Segala penyakit Dan pandai merukiah orang Namun si ustad itu Tak mau diberi upah Ia melakukannya dengan ikhlas Karena baginya menolong sesama Adalah kewajiban setiap umat muslim Berpuluh-puluh kilo jarak Yang harus ditempuh orang tua Padil Demi menyembuhkan anaknya Dan akhirnya Mereka berdua sampai di desa kecil Yang bersebelahan Dengan pondok pesantren Masuklah dulu bu Aku mau markirkan motor dulu Ujar suaminya Lalu ibu Padil pun masuk Saat itu Pintu rumah dalam keadaan terbuka Assalamualaikum Waalaikumsalam Sinten G Ada seorang wanita cantik keluar Menjawab salamnya Dan menemuinya Saya dari desa seberang Ingin meminta pertolongan Apa-apa ustadnya ada? Tanya ibu Padil Kepada wanita cantik itu Oh alah Iya Silahkan masuk bu Saya istrinya Perkenalkan Nama saya Hejar Suami saya sedang mengajar ngaji Mohon ditunggu sebentar ya bu Saya buatkan teh Kata wanita itu Lalu pergi ke dapur Bagaimana bu? Ketemu ustadnya Bapak Padil pun menyusul Masuk ke dalam Setelah memarkirkan motornya Sebentar Masih ngajar ngaji Sahut istrinya Wanita itu lalu keluar Dari dapur Dan membawa teku Juga gelas kecil Yang berisi teh Dan sepiring roti Silahkan bu Diminum Sambil menunggu Ujar istri ustad itu Kepada keduanya Lalu pergi ke dalam Saya tinggal sebentar ya bu Pak Melihat suami saya Sudah selesai apa belum mengajarnya Katanya lagi Oh iya mbak Silahkan Sahut Bapak Padil Setelah menunggu beberapa lama Akhirnya Pak ustad menemui mereka Sudah lama menunggu pak Bu Tanya ustad itu Sambil tersenyum Tidak pak Santai saja Balas sakri Sambil agak cengengesan Ada jatah apa pak kesini Dan dari mana Tanya ustad itu lagi Mau minta tolong pak Ini menyangkut anak saya Saya dari desa seberang Ibu Padil pun menjelaskan Loh Mana anaknya Kok gak ikut Pak ustad celingukan mencari Nah Begini masalahnya Pak ustad Lalu blablabla Kedua menjelaskan Secara rinci Peristiwa Dan kejadiannya Pak ustad yang mendengar Lalu diam sejenak Sambil menutupkan mata Seperti ada sesuatu Dengan Padil Besok saya ke rumah kalian Tinggalkan alamatnya disini ya Dik Diajar Ambilkan sele kertas Dan pulpen ya Pintanya pada istrinya Tak lama istrinya keluar Membawa secari kertas Dan pulpen Lalu ibu Padil pun Menuliskan alamat mereka Di secari kertas putih itu Dengan lengkap Mereka berdua Berpamitan pulang Terima kasih Pak ustad Saya tunggu kedatangannya Kata Sakri Pak ustad lalu menganggup Sambil mengantarkan tamunya keluar Esoknya Pak ustad bersama rekannya Pergi ke desa Sakri Yang alamatnya ia kantongi Di saku bajunya Di tengah perjalanan Ustad itu diadang oleh Empat pemalak Yang dipimpin oleh Satu pria Berwajah ganteng Dan oriental Ayo turun-turun Kata keempat pemalak itu Keduanya Lalu turun dari mobil Ada apa anak muda Mengapa mengadang jalan kami Kami sedang ada keperluan Di desa seberang Kata ustad itu Serahkan apa saja Yang kau bawa Atau nyawamu taruhannya Balas pemimpin perampok itu Maaf Saya tak punya apa-apa anak muda Ucap ustad itu lagi Ayo geledah semua pakaiannya Jangan sampai terlewat Pemimpin itu menyuruh anak buahnya Memeriksa semua pakaian ustad itu Dan rekannya Kosong bos Jawab salah satu anak buahnya Kan sudah saya bilang Ustad itu berkata Sambil tersenyum Ah Banyak bacot kau Sana pergi Sahut pimpinan mereka Sambil mendorong ustad itu Ustad itu lalu pergi Dan berkata dalam hati Seperti ada yang aneh Dengan pemuda itu Namun ustad yang dipalak tadi Tak menyadari Bahwa itulah Fadil Anak dari Sakri Dan almarhum Yang kemarin Datang ke rumahnya Untuk meminta bantuan Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh pak ustad Silahkan masuk pak Ajak Sakri Tumben Rumah kok sepi pak Dimana semua orang-orang Tanya ustad itu Istri saya sedang sakit pak Anak saya biasalah Entah keluyuran kemana Sahut Sakri agak jengkel Boleh saya menengok Istri bapak Tanyanya lagi Oh Dengan senang hati pak Monggo saya hantar Balas Sakri Sambil berdiri Menunjukkan kamarnya Bu Ada pak ustad datang Kata Sakri Kepada istrinya Eh pak ustad Maaf pak Saya tidak bisa Menyambut kedatangannya Entah mengapa Badan saya menjadi lemas Seperti tak bertenaga Jelas ibu Fadil Kepada ustad itu Tidak apa-apa bu Maaf ya bu Saya isin memicit Bundaknya Kata ustad itu Memohon izin Oh nge pak ustad Silahkan Balasnya Ustad itu Lalu memicit-micit pelan Bundak istri Sakri Dan sepertinya Ustad itu mengetahui Kalau sakitnya istri Sakri Bukanlah sebuah kebetulan Sakit bu Tanya ustad itu Tidak pak ustad Biasa saja Balasnya Padahal ustad itu Memicitnya dengan cara menekan Kalau orang pada umumnya Pasti agak kesakitan Namun sikap ibu Fadil ini Biasa-biasa saja Tiba-tiba Fadil pulang Dan masuk ke dalam kamar ibunya Bu Minta uang Kata Fadil membentak Kemudian Loh Ini kan orang yang kupalak tadi Ngapain dia kesini Apa dia cerita Kepada orang tuaku Gumamnya dalam hati Tak punya mata Gak lihat ibunya lagi sakit Pulang-pulang gak Assalamualaikum Gak pak Langsung minta uang Memangnya uang bisa jatuh Dari langit Sakri berkata jengkel Kepada anaknya Kau kalau cerah matu Di masjid Jangan disini Jadi bapak kau banyak bacot Sahut Fadil membentak Sabar pak Jangan diladenin Ustad itu melerai cekcok mulut mereka Siapa kau Ikut-ikutan bicara Pergi dari rumahku Bentak Fadil Kepada si ustad Nak Gak boleh bicara seperti itu Yang sopan Kata ibunya Lalu Fadil pergi Masuk ke dalam kamarnya Itu anak yang ibu ceritakan Tanya ustad itu Sambil berkeringat Iya pak ustad Pak ustad geraya Apakah kebas anginnya kurang besar Kata Sakri Oh tidak pak Ada hawa lain disini Saud ustad itu Lalu wajah Sakri Dan istrinya Bertatapan Seperti orang kebingungan Ustad itu Lalu meniliki seluruh sudut rumah Dan mencari Dimana hawa panas itu berasal Namun saat melewati kamar Fadil Ustad itu terkejut Karena kamarnya Hanya ditutup oleh korden Dan tak ada pintunya Jadi ustad itu Sengaja mengintip Ia melihat Fadil Memakan bunga Dan kemenyan Astagfirullah Nak Apa yang kamu lakukan Bunga-bunga ini Bukan makanan manusia Ustad itu masuk Dan secepatnya Menampik barang itu Dengan kedua tangannya Fadil tiba-tiba mengeram Dan matanya melotot Marah Kepada ustad itu Ketika itu Orang tua Fadil datang Kaget juga terkejut Dengan kelakuan anaknya Siapa kamu Saya tahu Kamu sudah bukan Fadil lagi Tanya ustad itu Jangan pernah Kau mengganggu Atau mengikut Campuri urusanku Kata Fadil Itu adalah tugasku Untuk membantu Sesama umat muslim Balasnya Hah Aku tak peduli Dengan ceramamu Hai orang yang berpura-pura suci Enyahlah kau dari rumah itu Atau tubuhmu Aku makan Ucapnya Kepada ustad itu Ya Allah Fadil Ada apa denganmu nak Ibunya menyahut Disertai isak tangisnya Bu Ini sudah bukan Fadil lagi Balas ustad itu Lalu kedua orang tua Fadil pun Bingung Kenapa kamu datang kemari Kenapa kamu mengganggunya Apa salahnya Tanya ustad itu Dia Fadil menunjuk ibunya Alasanku datang kemari Manusia-manusia biadab Yang telah melenyapkanku Sebelum aku bisa melihat dunia ini Dan anak ini Fadil Dia dibiarkan hidup Dipuji-puji semua orang Akan kebaikannya Aku iri Aku tak suka Mengapa mereka berdua tega Merenggut nyawaku Fadil yang kala itu menjelaskan Tiba-tiba menjadi menangis Apa maksudmu sebenarnya Jelas ustad itu lagi Aku ini juga anak mereka Mereka telah membunuhku Sebelum aku dilahirkan Ucapnya Ustad itu terkejut Begitupun kedua orang tuanya Astagfir waladiyim Benar seperti itu bu Tanya ustad itu Kepada sakri Dan istrinya Benar pak ustad Jawab sakri terbata-bata Aku digugurkan Karena aku anak yang tidak sah Walaupun begitu Aku adalah darah dagingmu Mengapa kau tega membunuhku Mengapa Mengapa kau tak memberikanku hidup Dalam rahimmu Tanya arwah bayi itu Kepada kedua orang tuanya Ketika itu Keduanya tak bisa menjawab Dan pak ustad pun Ikut menangis Mendengar penjelasannya Maafkan ibu nak Ini semua salah ibu Ibunya menangis Sambil memegang tangan padil Maaf katamu Setidaknya Jikalau memang aku sudah mati Kau bisa menguburkan secara layak Namun tidak kau membiarkanku jatuh Keselokan Sampai bangkai ku membusuk Dimakan belatung Hingga tak ada badanku Yang tersisa Katanya pada ibunya Sakri lalu kaget Mengapa arwah bayinya Berkata seperti itu Pada ibunya Padahal Ia yakin Bahwa istrinya Sudah menguburkannya secara layak Apa maksudnya bu Tanya Sakri Maafkan aku pak Aku tak sengaja menjatuhkannya Diselokan Namun aku sudah mencarinya Tapi aku tak menemukannya Ucap istrinya Sambil bersimpuh Di kaki suaminya Aku ingin hidup Di badan anak ini Sebagai manusia Aku juga ingin merasakan kehidupan Sahut arwah itu Kepada semuanya Tidak bisa nak Maafkanlah kedua orang tuamu Dunia kita sudah berbeda Kasianilah adikmu Yang tak tahu apa-apa Kata ustad itu Lalu mendekatinya Tidak Inilah yang pantas mereka dapatkan Dan ini pun Tak sebanding Dengan mereka Yang sudah tega Melenyapkan bayi Yang tak berdosa Asalka tahu Setiap malam Aku selalu mengambil Kekuatan ibuku Hingga ia lemah Tak berdaya Ujarnya Astagfirullah Lalu ustad itu pun Membacakan doa Agar arwah itu Tenang Dan meninggalkan tubuh Fadil Panas Aku tak akan meninggalkan badan ini Teriak Fadil Si ustad pun Terus mengumandangkan Ayat-ayat suci Allah Tanpa mendengarkan arwah itu Cukup Baiklah Aku tak akan mengganggu Keluarga ini lagi Namun mereka Harus mendoakanku Setiap hari Agar arwahku bisa tenang Jelasnya menyerah Sambil menitihkan air mata Lalu arwah itu Pergi meninggalkan badan Fadil Dan melayang ke atas Dengan keadaan tersenyum Kepada ustad itu Terima kasih Sudah menolongku Katanya kepada ustad itu Lalu pergi di telan cahaya putih Fadil yang pingsan Lalu dibawa Sakri ke kamar Ustad itu lalu mengampiri Ibu Fadil Bu Jangan pernah lagi Melakukan hal di luar nalar kita Apa yang telah kalian berdua lakukan Adalah dosa Yang sangat besar Segeralah memohon ampun Kepada Allah Semoga Allah Mengampuni dosa kalian Pesan ustad itu Iya pak ustad Saya benar-benar menyesal Katanya menangis Sudahlah Itu sudah masa lalu Namun jangan diulang kembali Kirimlah doa kepada anakmu Setiap hari Agar ia tak mengganggu kehidupanmu lagi Tuturnya kepada ibu Fadil Baik pak ustad Saya senantiasa Akan selalu mengirimkan doa Untuknya Setiap saat Setiap waktu Ucapnya Baiklah bu Tugas saya disini sudah selesai Semoga dari kejadian ini Kalian bisa mengambil hikmahnya Saya permisi dulu Assalamualaikum Tutur ustad itu berlalu Dan berpamitan pulang Terima kasih banyak pak ustad Atas pertolongannya Waalaikumsalam Sahut ibu Fadil Dan semenjak jadian itu Arwah anak pertamanya Tak pernah mengganggu keluarga itu lagi Sampai akhirnya Ibu Fadil mengandung kembali Yaitu adik Fadil Muhammad Diki Al-Farisi Dan ketika usia Diki menginjak 5 tahun Ibunya meninggal Karena kanker payudara Yang dideritanya Itulah akhir cerita dari pembalasan bayi Yang digugurkan Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe channel ini